Halo teman-teman, kembali lagi dengan video tutorial cara crop video di Premiere Pro. Untuk memulainya, seperti biasa, tambahkan terlebih dahulu klip video ke timeline. Langsung saja kita mulai dengan mengklik kanan Sequence Clip di Panel Project, kemudian pilih opsi Sequence Settings. Pada kotak pengaturan Sequence Settings, ubah ukuran frame sesuai keinginan teman-teman. Seperti yang terlihat di sini, framenya disetting menjadi 1080x1080. Ukuran frame yang cocok untuk media sosial biasanya ya. Tapi jika hasil crop belum sesuai dengan keinginan teman-teman, mungkin teman-teman hanya butuh cara manual ya. Untuk mendapatkan hasil crop yang lebih presisi dengan aspek rasio yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Teman-teman juga bisa mengaturnya di tab Effect Control. Caranya dengan membuka tab Effect, lalu ketikan crop di kotak pencariannya, kemudian klik pada klip yang ada di timeline, lalu double klik pada efek crop, buka efek control. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur ukuran crop-nya dengan menyeret nilai batas kiri, kanan, bawah, dan atas pada efek controls. Teman-teman juga bisa menggunakan move tool untuk menggeser hasil crop-nya, untuk mendapatkan tampilan seperti yang teman-teman inginkan, misalnya seperti ini. Lihat ya, tapi ini hanya berlaku untuk satu klip yang diaplikasikan. Untuk melakukannya di klip yang lain, misalnya kita tambahkan klip yang lain pada timeline, kita harus mengkliknya terlebih dahulu, kemudian melakukan crop seperti yang kita buat tadi. Kita ulangi lagi, jika ini meng-crop menggunakan handle pada tampilan layar, klik pada crop di efek controls, kemudian atur handle-nya. Jika teman-teman ingin mengatur ukuran yang di crop agar sesuai dengan ukuran frame, teman-teman tinggal mengklik zoom, dia langsung diperbesar, sesuai dengan ukuran frame video. Tapi ada juga lho cara crop video di Premiere Pro secara manual yang lebih mudah lagi caranya. Pastikan timeline panel aktif dengan cara mengkliknya, lalu tekan tombol control dan M pada keyboard secara bersamaan untuk membuka kotak pengaturan ekspor video. Di pojok kiri atas kotak pengaturan ekspor, buka tab source dan klik alat pengkrop tepat di bawahnya. Kemudian seret handle-nya untuk melakukan crop video sesuai dengan keinginan teman-teman. Jika teman-teman mengarahkan kursor ke bagian video yang di crop tadi, teman-teman bisa melihat ukuran resolusinya. Agar lebih presisi, teman-teman bisa buka pengaturan video, kemudian hapus centang lebar dan tingginya, lalu klik ikon link untuk menonaktifkan skala aspek rasio. Setelah itu, di sini juga teman-teman bisa mengubah tinggi dan lebar video yang terseleksi pada handle crop sesuai dengan keinginan teman-teman. Saat mengklik ekspor, hasil video yang terpotong adalah bagian yang di crop tadi. Kemudian cara berikutnya adalah meng-crop clip video untuk menampilkannya di atas clip yang lain. Cara ini berguna jika teman-teman ingin menampilkan sebuah clip video di atas atau pada video yang lain. Nah caranya, pastikan kedua clip saling tumpang tinggi pada timeline. Yang perlu di crop adalah clip bagian yang atas. Kemudian, pada panel efek, ketikan crop pada kotak pencarian. Oksi efek crop akan muncul dan tarik efek crop tersebut ke clip video bagian atas. Kemudian pastikan clip video yang atas dipilih menggunakan move tool dan buka tab efek control. Pada pengaturan crop, tahan klik giri dan seret pada angka nilai left, top, right, dan bottom sampai hasil crop terlihat sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian pilih ke tab pengaturan position jika teman-teman perlu menggeser clip bagian atas. Caranya, tahan klik giri sambil menyeret nilai posisinya untuk mengubah penempatan video yang di-crop pada frame tadi. Nah itulah tadi beberapa cara crop video di Premiere Pro. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel K4R Studio. Sampai jumpa di lain kesempatan.